Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Pembicaraan ini Kita bisa Kita bisa Dapatkan Rinciannya Yang menunjukkan tentang hal ini Jadi Ayat ini Al-Anam 82 Menunjukkan Tentang pokok Dari Apa yang akan Dapatkan bagi ahli taurid Yang bersih Dari syuris Dari noda Pekotoran syuris Dan Di antara perincian-perincian Yang menunjukkan tentang hal ini Misalnya Kita dapatkan Dalam termen Allah Ta'ala Surat Al-Nahl Ayat 97 Yang membuktikan bahawanya Alul Iman Kita akan mendapatkan Kebahagiaan Kehidupan yang baik Al-Fatihah Al-Fatihah Mindaqarin A'unsa Wahyuya Mu'minun Falanuhiyyanahu Hayatan tayyibah Walanadzijyanahum Ajra'um Bi'ahtani Maka'am ya'malun Barang siapa yang mengerjakan Amal taulih Baik laki-laki Maupun perempuan Wahyuya Mu'minun Dalam keadaan dia beriman Maka sesungguhnya Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan sesungguhnya Akan kami berbalas untuk mereka dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Ayat ini jelas Janji Allah berikan Allah janjikan Bahwa Orang yang Beramal soleh Yang dimasukkan Amal soleh disini Amal yang sesuai dengan Syariat Allah Sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kemudian disarapkan pada pengamalan amal soleh tersebut Wahyuya Mu'minun Sementara dia adalah orang yang beriman Yang dimasukkan adalah orang yang bersohi Maka besarnya janji yang lu janjikan Falaluh Falaluh Ya Maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik Ini di dunia Ini akan Sekadar dengan Kadar keimanannya Wahyuya Mu'minun Kalau kemudian Dalam amal solehnya Betul bersedia Yang soleh iman Yang bersih Dari Noda-noda syuris Maka Dia akan mendapatkan Hayatan Kayubah yang sempurna Kehidupan Yang sempurna Di dunia Kenikmatan Yang sempurna Di dunia Kehidupan Yang bersih Di dunia Dan di akhirat Allah akan Berikan Kepadanya dengan Bahala-bahala yang lebih Bagus Dari apa yang telah mereka kerjakan Pahala yang terlibat ganda Dari Jeri payah yang dia lakukan Dibandingkan Jeri payah Yang dia lakukan Di Di dunia Maka Benarlah Ketika Para ulama Falaluh Yang Mereka betul-betul Telah merasakan Manisnya Hidup Di dalam Hidup Hidup Dengan Berus Nibudkan Tuhid Allah Dibawah Tuhid Allah Mereka betul-betul Merasakan Kebahagiaan Yang luar biasa Sampai-sampai Mereka menyatakan Dengan apa yang Mereka Merasakan kebahagiaan Tersebut Dan mereka Tahu Kebahagiaan Yang dirasa oleh para raja Dan para Anak-anak raja Mereka menyatakan Kalaulah Para raja Dan Anak-anaknya Itu mengetahui Kebahagiaan Yang ada dalam Jiwa-jiwa kami Dalam Dada-dada kami Misalnya Mereka berusaha Mereka Merebut kebahagiaan Tersebut Walaupun dengan Pedang-pedang mereka Tetapi Masalah kebahagiaan Terutama Dalam Dalam hati Pertanyaan saya Secara Siapakah Orang yang Paling berbahagia Dengan kehidupan Di dunia Melebih para raja Dan Anak-anaknya Mereka Kalau Kedudukannya sebagai raja Itu beda Dengan presiden ya Kalau presiden Masih diprotes oleh Apanya Oleh Masih banyak tuntutan Kalau raja Mereka penyelesa Sudah Jadi Demikian juga Anak-anaknya Artinya Secara umum mereka bisa Berbuat apa saja Atal maut Kalau kedudukannya sebagai raja Karena tidak bertanggung jawab Pada siapapun Berbeda dengan presiden Itu pun Sudah punya gambaran Betapa niatnya Jadi anak presiden ya Itu Ini Kenimatan raja Dan anak-anak raja Dibandingkan Kenimatan yang Sebagai yang dirajakan oleh Para Aristohi Para ulama Yang kemudian mereka Mengamalkan ilmunya Itu tidak seberapa Sehingga Tidak sejur Mereka untuk kemudian apa Istilahnya Tidak ada ini sama sekali Kepada kehidupan yang Yang dirajakan oleh para raja Dan anak-anaknya Dengan Harta yang melimpa Dan kemudian apa Kebebasan Apa yang mereka lakukan Itu Karena apa Kenimatan yang dapatkan Tidak seberapa Dibandingkan apa yang sudah Dirapakan Kenimatan tersebut Jadi Ini Sebagaimana juga Misalnya Dari menunjukkan Alamat Ada sebenarnya Hal-hal yang telah disampaikan tadi Seperti yang dirasakan oleh Bahasa Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Maka Hidupnya Penderitaan Bagaimana tidak Karena Mayoritas Jadi umurnya Itu Di Apa Tempat yang sempit Di dalam penjara Tetapi Belilah Orang yang menyatakan Inna di dunia Jannatan Malam yadkulha Layadkulal jannatal akhirat Sesungguhnya Di dunia ada sorga Yang barang siapa tidak Menikmati sorga dunia Dia pun tidak akan menikmati sorga akhirat Jadi belum merasakan Bicara-bicara Maksudnya Hidup di dunia ini Maka Pembelapannya Masih dari beliau Kalau Mereka Memenjaraku Maka itu Kalau mereka menyusirku Maka itu Siaha Keksiran Kalau kemudian mereka Membunuhku Itu Syahir Tidak ada Taksu upaya Punya bisa Dirakonya manusia Untuk membuatnya Menderita Mengapa Karena Semua kebahagiaannya Sudah ada Dari Artinya Tidak di luar dirinya Tidak ada Kata-kata manusia yang bisa Membuatnya Mengerita Dan apa yang akan diperbuatnya Dengan Kepergantungannya kepada Allah Kelakannya kepada Allah Bersabarnya kepada Allah Dan lain sebagainya Dari Aksi kita setauhi Yang insya Allah Dini Selislam Tidaknya Rasulullah Jadi Hidupnya penuh Kebahagiaan Padahal Kalau di Hidup Ruangan yang Sangat sempit Dengan penjagaan yang ketat Dengan gerak yang terbatas Tapi Itu tidak bisa Membuatnya Menderita Karena memang Kebahagiaannya Tidak terletak Benda Di materi yang ada di luarnya Tapi Ta'lusnya dengan Allah Sahalah Ketergantungannya dengan Allah Kedekatannya dengan Allah Sahalah Jadi kebersamaan dengan Allah Itulah Maka siapa yang akan Merita ketika Allah Itu bersamanya Tidak ada Maka 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 Satu itu Rasulullah Sesungguhnya Penderitaan Kedapatkan Karena Seseorang itu jauh Hubungannya dengan Allah S.A.W Sebagaimana yang disampaikan Malik bin Jinnah Rahimahullah Belum menyampaikan Tidak Maka Tidak Maka 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 sesuatu yang paling nikmat yang ada di dunia ini pada umumnya pada umumnya penduduk dunia itu menengahkan dunia dalam keadaan belum sempat merasakan sesuatu yang paling nikmat paling baik paling bagus yang ada di dunia paling menyenangkan yang ada di dunia apa itu? tahun? bukan bagi yang sudah beri usia mitri hubungan usia mitri nikmat tapi tidak lebih nikmat dari apa yang dirasakan yang sesungguhnya ada kenikmatan yang di dunia itu belum seberapa kenikmatannya hanya sesaat berapa menit saja atau beberapa besok saja kenikmatan ini seumur hidup dirasakan terus atau ketika ditanyakan apa itu ma'rifatullah mengenal Allah itu lah jadi kalau kemarin bersaharan hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah tentunya tadi ma'rifatullah yang menghasilkan pelaksanaan dan tentukan dari pengenalan Allah sebagaimana yang sudah saya sambilkan pada pemakai kawih telah menarik sifat ketika orang menang Allah semoga dia melaksanakan hukum-hukum dari apa yang dikenal tentang Allah tersebut itu maksudnya dari ma'rifat ma'rifatullah jenis maka dia akan merepaskan suatu kenikmatan yang luar biasa hidup diri dan tidak ada tata penikmatan yang ada di dunia ini yang membuatnya menderita di semua penikmatan semua penikmatan semua problema yang dihadapi di dunia ini itu mendatang yang kenikmatan tersebut diri bukan justru mendatangkan apa namanya penderitaan ya kan di tahapan-tahapan apa hidupnya hari-hari hidupnya itu penuh dengan kenikmatan elokan yang diperlihatkan dengan masalah namanya hidup masih ada masalah terkapit masalah itu justru mendatangkan apa kenikmatan bukan mendatangkan apa stress tidak karena dia tahu bagaimana mengelola permatalahan memiliki permatalahan sehingga matalah demi matalah yang gagasi justru menunjukkan pahala yang besar dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan demikian seterusnya maka insya'uddin rahimah senalah silah tahu dengan sebenar-benarnya maka disanalah letak kebahagiaan kita bagi siapa saja yang menginginkan hidup bahagia ini di dunia jadi para pencari surga dunia silahkan kenali tahu dengan benar kenali Allah dengan benar maka dia akan merasakan surga dunia sebelum kemudian nanti merasakan surga di akhirat ada pun contoh lainnya yang merupakan perisian dari apa yang saya sampaikan ini ala-ala 82 sebenarnya tersebut dalam hadis nabi salallahu alaihi bukharyan muslim nabi bersabda sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada merasa bagi orang yang berkata la'ilaha ilallah dengan ikhlas hatinya dan mengharapkan pahala melihat wajah Allah juharankan merasa untuk menentu bagi ahli tahu kalau tahu yang sempurna maka tidak tertentu sama sekali namun kalau kehidupan tidak sempurna tersampur di moda-moda dosa dan sir yang bukan sir khasbar jadi masih mengejahi kehidupan maka halam bagi meraka untuk menyentuh abadi ada kemungkinan dia tertentu atau merasa tapi sifatnya sementara kenapa dia tetap sifatnya atau merasa disebabkan politiknya sudah bersih tapi kalau bersih sama sekali terik noda maka mereka pun diharamkan sama sekali jadi menyentuhnya ini di akhirat maka istasidun rahim alhamdulillah pahamilah dengan benar hakikat la ilahillah dan pelaksanaannya konsekuensinya dari wahat 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 karena sebagian manusia selamat dua hal yang merupakan pada dasar dari mentah hikm Allah s.w.t maka dengan memahami dengan benar dan mengamalkan apa yang pahaminya dengan sempurna maka kesempurnaan kenikmatan pun akan dapatkan bagi dunia maupun di akhirat setelah kita memahami dari hakikat kohid dan juga kesimpurnaan yang ada pada dalamnya maka insyaallah kita lanjutkan dengan lawannya yaitu asur namun meningat waktu sudah jam benar 10 kita akan diserah sebentar dan sepuluh diserah saya akan menjawab beberapa pertanyaan ada pertanyaan bagaimana upaya salah dalam memperkuat keimanan dan tohid mereka melihat dari upaya salah dalam memperkuat keimanan dan tohid mereka yang pertama adalah semangatnya yang sangat tinggi di dalam bertah fakult jidih karena kitab Allah dan sunah rasanya diturunkan untuk memperkuat iman untuk menjadikan hamba-hamba Allah itu benar imannya maka barang siapa yang menginginkan kuat iman dan tahu tidak pelajari kitab Allah dan sunah rasanya maka barang siapa yang mencari kekuatan iman keteguhan iman tapi dengan berpaling dari bertahak khusyidih bersembunyi dalam melajari agama Allah ini yang sebagimana diperhatikan maka jawa api dari pandang tidak akan didapatkan ini bukan dengan semangat yang membara memperjualan agama tanpa berdasarkan ilmu itu tidak akan didapatkan kejersanan demi kejersanan yang dapatkan dalam keimanannya apabila tidak diperkali dengan ilmu yang benar tentang jinn ini maka israfuddin rahim anihi warah umat ini tidak akan didapatkan keimanan yang kuat dan benar hanya diprovokasi untuk kemudian membunci Israel untuk kemudian melawan Israel melawan Amerika hanya jajak demo seperti itu tidak akan benar iman mereka kalau menginginkan melawan Israel melawan Amerika dan seluruh maka tanamkan akhir yang benar keimanan yang benar karena takutnya orang-orang catur itu kepada mu'min yang benar bukan kepada emang kemudian Amerika tidak takut tidak takut kekuatan apa yang mau dipatuhi melawan mereka sementara dia jauh dari rohnya tidak kenal rohnya tidak takut orang-orang yang takut kalau orang-orang bersama Allah sahara dan bersama Allah hanya mendapatkan dengan makhluk dengan orang-orang yang benar bisa syarat saja makhluk bersama Allah sahara maka kalau beri syarat yang intang sur Allah yang sur kun sebab beri syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan menolong Allah dan menolong Allah yang dimaksud adalah menolong azam Allah dan azam Allah adalah dengan ditahani dan di amalkan sebab kalau dilihat dari orang-orang yang mengobarkan perlawanan kepada mereka di mimbar-mimbar di selain di mimbar-mimbar itu dilihat dari pahampiran orangnya bagaimana pakaiannya bagaimana omongannya bagaimana kehidupan saya ini jelas sekali dari dunia Islam bagaimana bentuk penolong azam pakai cerana saja tidak beres pakai cerana itu tidak pecus jadi dimana dimana penolongan azam azam itu dipahami kemudian diamalkan dibucutkan dalam hidupan sehari-hari pengamalan azam itu itu orang kapur luar biasa takutnya maka jelas seperti ini yang diimbar oleh orang-orang kapur dan itu yang menyalahkan menyalahkan kemusuh ini dari bukti pelajaran yang benar mengamalkan jadi dibuat menjadikan kebab bagaimana kamu ini ciput ini mereka bukan ciput menurut dirinya kayak itu dia akan terlapas itu 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 sarap kebenaran itu tidak akan terlapas dari kalian tidak akan jangka dari kalian sehingga kalian kembali kepada azam kalian maka sarap untuk kita terbebas dari kebenaran tidak tidak kalau orang syafir maka masing-masing kita kembali kepada azam kita dan tidak mungkin kita kembali kepada azam kita tanpa membelajari azami kita kemudian menamankannya itu yang pertama kemudian yang kedua memilih perjaulan yang baik berjauh dengan orang-orang yang benar orang-orang yang salah oleh karena itu di dalam islam ada kewajiban hijrah demi penjagaan agamanya demi penjagaan keimanannya hijrah dan nabi sudah memberikan perumahan yang baik berkait dengan jali susah dan jali susu teman duduk yang baik dan teman duduk yang yang jelat seperti perumahan apa penjual minyak lain dan apa bukan besi itu pandai besi maka sedikit dengan sedikit orang yang dia kurang baik ketika perjaulan dengan orang-orang baik dimana ketika dia berjalan dengan orang-orang yang baik yang keluar dari muncul yang baik tersebut senantiasa nasihat yang bagus arah yang bagus maka sedikit demi sedikit dia akan meningkat dan menjadi semakin berkokoh oleh karena itu hijrah ke tempat-tempat yang baik adalah wajib bagi siapa-apa yang bisa tidak bisa mempertahankan kondisi agamanya atau dikhawatirkan agamanya rusak hancur ketika dia berada di lingkungan yang kurang baik dan mustahab diselahkan walaupun dia mampu mempertahankan agamanya tetap untuk memudang bisa-mampu lebih baik di lingkungan kecuali bagi orang yang mau berjawab di tempat tersebut dan untuk membuat lingkungan yang selektif jadi baik agar pun yang bukan bagi para dainya bukan yang memberikan penuh maka tinggal dia demi keselamatan agamanya dan yang ketiga tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah memohon kepada Allah untuk tambahnya iman itulah rahasia yang tidak ada mengapa kita diperintahkan berulang-ulang meminta kepada Allah ihjilat siratul mustahim itu dibutuhkan oleh siapa sedang walaupun imannya sudah sempurna dia tetap membutuhkan ihjilat siratul mustahim dan bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang yang talis atau orang yang tidak pahami islam untuk mengesok kaum muslimin ini menunjukkan agama kamu belum lurus kenapa masih harus minta ihjilat suatu mustahim tidak demikian maknanya luar bahkan orang yang sudah sempurna sekalipun islamnya imannya makna dari ihjilat suatu mustahim baginya untuk ditetapkan siratul mustahim itu baginya ini bagian sempurna bisa dilihat menjelaskan iman fayim dalam makna dari ihjilat siratul mustahim sampaikan suku panjang lebar tentang hal ini yang menunjukkan itu kebucan bagi siapa saja yang tidak berilmu membutuhkan tambahan ilmu untuk ilmu yang sudah berilmu membutuhkan tambahan yang belum mengamalkan ilmu yang membutuhkan untuk bisa mengamalkan ilmu dan demikian selesnya sampai yang sudah sempurna pun dia membutuhkan untuk tetapnya kesempurnaan tersebut itu diantaranya kemudian pertanyaan berikutnya apa judul buku yang menjelaskan pengertian ilah dalam kalimat ilah ilah adalah kesembahan yang khas ilah ilah tidak ada teman yang hak selain Allah bisa misalnya buku akkohid 1,2,3 yang dikira dan sudah dikerjemahkan bisa diberi di toko itu yang saya tahu bisa di tempat yang lain juga ada daripada nanti saya menunjuk satu tempat ternyata itu tidak ada lebih baik tempat yang saya tahu disitu ada dan banyak buku-buku yang bagus yang mengajarkan kepada kita tentang mendasalah baik yang asli maupun terjemahan dan mudah-mudahan ini termasuk benduk tahu nalduh di watakwa kemudian dimana letak syuridnya baik-baik di selawat badar dan selawat selawat yang selisihnya siapa yang hafal selawat badar jadi untuk syurid akbarnya tidak tapi itu untuk bid'ah atau no minat syurid atau bisa juga syurid aswar itu pada wabi ahlin baddir wabi ahlin badri ya Allah kan gimana depannya yang agak menekat sebelum baik sebelum wabi ahlin badri ya Allah apa enak jadi letak kesalahan yang disitu itu itu pada sisi dia bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama seseorang dan ini tawasul yang bid'ah dan merupakan perantara wafail kepada syurid jadi dia bertawasul apa artinya kalau Allah dia bertawasul dengan Pak asma dan syufat Allah pun ta'ala ada pun wabi Muhammadin ini keliru berbeda kalau maka maka karena dia bertawasul dengan Al-Iman atau wabi mahab bati al-badri maka itu betul tapi kalau kumulan jat nabinya atau jat al-badurnya maka ini bid'ah itu letak kesalahannya memang bukan syurid akbar sehingga dia punya keyakinan dengan dia berdoa seperti itu kemudian Rasulullah itu memerantarinya atau al-badur mujahidin sisa bila memerantarinya kepada Allah maka misi akbar kalau dia beretika seperti itu jadi kalau dia berkeyakinan dengan berdoa seperti itu maka kemudian Rasulullah datang kepada Allah dan memerantari kita atau al-badur datang dan memerantari kita akan kita bucukan Allah maka ini syurid akbar ataupun kalau dia tidak berkeyakinan demikian maka kalimat seperti itulah tidak Allah dan tentunya untuk mengatakan lebih jauh hal-hal seperti itu itu butuh pelajaran tersendiri jadi mungkin kalau dipone seperti itu tidak terima maka pelajari dari awal sehingga kemudian harus berpikirnya cara berpikirnya itu bisa dengan jelas saya ingin tahu apakah termasuk kemusrikan matulah saya beribadah mengharap pertolongan Allah atau mengharapkan ampunannya karena adanya niat keinginan mendapat pertolongan Allah atau ampun Allah dan pernah seseorang bilang sama saya kalau ibadah itu harus mengharapkan dengan Allah ibadah apabila dinyati untuk akhirat apapun wujud akhirat tersebut maka tidak termasuk syiris bahkan itu semestinya di jalan ibadah akhirat yang mingkaknya perjumpaan dengan Allah bertemu dengan Allah melihat wajah Allah maka tadi dia mencari dengan wajah keinginan yang berjumpa dengan Allah melihat wajah maka bagi yang lain yang tidak beriman dengan wajah sungguh sangat rugi karena itulah yang menjadi motivasi dimana hamba di dunia itu berlomba-lomba karena dia tahu tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di akhirat melebih melihat wajah Allah kala surga itu tidak ada apa-apanya kenikmatan surga dari makanan dan minuman tempat tinggal istri atau suami kelebihan semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah kala kala maka penduduk surga ketika Allah datang menjumpai mereka berbicara dengan mereka itu mereka tidak ada yang kemudian ingin kemudian semuanya tak makhluk memandang Allah jadi lupa terlalu memandang surga ini ada yang tidak bisa dibandingkan ya bagaimana mungkin ini makhluk surga itu makhluk ini apa al-khalik keindahan surga keindahan makhluk ada Allah keindahan al-khal Rabu maka keindahannya itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun yang selama ikanlah makhluk padahal seharusnya bahwa ma ayamun ro'at wala ujim samyat wala kata wala kolbin dasar suatu kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh terlihat terlihat oleh mata dan terlintas dalam benak manusia itu pun dibandingkan dengan wajah Allah keindahan memandang Allah tidak ada apa-panya kata rana rabbakum kama salam al-qamar la subamun nafiro yaki demikian nabi selamat bersabda telah kalian akan lihat wajah rabbakum sebagaimana kalian lihat bulan di malam purnama dimana kalian tidak akan berdesak-desakan tidak akan saling bertenturan satu dengan yang lainnya tidak akan terhalangi kenal Allah dan rindukan tentang Allah karena itulah sesungguhnya kenikmatan yang tiada para untuk pertanyaan yang sebagiannya insya Allah saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk yang 10 menit jadi karena kita nanti sampai jam tengah 12 jadi istirahatnya jam 10 jadi jadi sedikit nasihat dari saya untuk antem semuanya ini belum masuk mater ya jadi mater nanti selai istirahat khususnya ini bagian tinggal di Jogja baik mahasiswanya maupun yang lainnya kesempatan pelajar jam itu terbuka lebar apapun statis antum baik pekerja maupun mahasiswa atau pelajar jadi saya nasihat yang berantem semuanya jangan sampai kemudian antum menindalkan Jogja ini yang tinggal di Jogja sementara apapalagi yang musim di Jogja sampai kemudian tidak bisa berbaca Arab itu rugi sekali sebab untuk bisa berbaca Arab itu mudah dan saya yakin kalau antum mau itu semuanya bisa sebagai ilustrasi yang ngajar bahasa Arab untuk apa untuk daurah ini itu belajarnya cuma di Jogja dan dalam waktu ya kurang dari dua tahun mereka tidak hanya bisa untuk diri sendiri juga bisa untuk kemudian diajarkan dan itu cukup menjadi santri mati ini dengan kesibukan yang ada ya mereka juga harus kuliah harus kemudian apa apa urus apa kajian dan sebagainya disambil mereka belajar sendiri tidak tidak sampai dua tahun atau setelah bedanya selesai dari dua tahun jadi kalau kemudian ancin ikut di mahat ini insyaallah asal rajin mengikuti setiap program yang ada dengan tidak atau mengurangi jatah untuk kejahatan ancin yang atasi hanya saja waktu bermainnya saja yang dikurangi waktu siasanya saja hanya mengambil waktu siasanya saja bukan mengambil waktu pokoknya buktinya insyaallah coba tanyakan pada guru-guru ancin yang apa yang mengambil bahas hati itu saya pikir semuanya di atas tiga baik yang kecoktoran maupun yang teknik maupun yang lainnya jadi tidak mengganggu jadi hanya sisa waktu yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian belajar dan kitab yang ditulis yang sebagai rujukan ini pun ditulis oleh mahatiswa sendiri sekarang baru mengambil ta sisa kutas biologi jadi masih masih teman antun jadi bukan siapa masih dilulusan matilomi kemudian bisa nulis yang sudah dibuktikan kemudian bisa diperapetan diajarkan dan mahatikan kalau kemudian yang akhirnya tidak bisa berarti karena tidak rajinnya atau dia rajin mengikuti dengan tertib salah ciri sekali ini keberuntungan kalau zaman saya dulu sudah sekali jadi harus selesai kuliah dulu baru kemudian apa belajar bahasa kalau mau belajar untuk nyambi itu sih sesekan karena secara tempat artinya kondisi tidak memungkinkan kalau sekarang sangat memungkinkan antun nyambi jadi apa gunakan waktu yang untuk bermain itu untuk yang siasih itu untuk belajar bahasa Arab karena dengan antun bisa berbahasa Arab punya modal untuk kemudian nanti mengembangkan diri lebih jauh lagi jadi kepergantungan kepada orang lain itu bahkan sangat berkurang di dalam belajar agama ini dengan memahami bahasa Arab dan bulutin atau itu isinya penulisnya mereka semua dilulusan dari matil atau bahasa yang belum lulus jadi bisa baca isinya dan tentunya jangan dibeli atau diginjam yang kesimewaan yang ada itu dari sisi bahwanya materinya ada materi berurus karena silapus untuk satu tahun sudah ditetapkan terlebih dahulu depan penulisnya dari orang dalam semua sehingga mengetahui arah yang misi yang kemudian ditampaikan dan sebelum keluar itu mesti dikoreksi terlebih dahulu pada istat untuk memperkecil kesalahan yang ada dan dalam perjalanan yang sudah satu tahun lebih ini dalam ilah jadi misalnya punya akar yang besar di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan motonya memurnikan akidah menebarkan sinah dimana memperbaiki akidah umat dan juga memperbaiki para umat agar sesuai dengan sinah nabi sallallahu alaihi wasallam makanya kita hidup jangan berpikir untuk kemudian di sendiri kadang sesuai rugi sekali sudah hidup untuk memikirkan diri sendiri saja itu gak beres hidupnya tetap miskin dan kemudian itu memikirkan diri sendiri kok saja tidak beres padahal kalau kemudian kita memikirkan agama Allah mesti Allah memperhatikan kita dan orang yang bisa diperhatikan Allah apa saja masih terbimbing karena Allah memperhatikan jajan Allah Allah akan menjagamu kalau Allah memperhatikan disini dan dia menolong agama Allah Allah pun akan berpaksir darinya jadi itu apa namanya sesungguhnya kalau kamu berbaik itu dirimu sendiri menolong agama Allah hati-hati yang menolong hidup kita sendiri jadi barang siapa yang menginginkan hidupnya terpaka teratur dan kemudian yang didapatkan masalah jauh dari bahaya maka bantulah tolonglah penyebaran agama Allah ini kalau kemudian antul yang tidak siapa lagi karena antul yang secara kondisi diberi kesempatan yang terbuka dibandingkan yang lainnya dan secara apa kemampuan yang direktual antul lagi kalian rata-rata ke atas dibandingkan yang lainnya jadi harus apa dibuang image yang berkembang yang namanya santri itu ya yang kalau seturan jadi yang itunya apa gak mencapai lima yang seperti itu yang apa yang apa namanya namanya tidak mencapai rata-rata lima jadi yang punya sudah kalau di negeri gak diserima ya sudah hata di selasa satu gak diserima baru pondok pesantren ya akhirnya menghasilkan mencapai pondok pesantren yang gak bisa berbuat apa-apa karena punya lapor belakang apa akhirnya karena untuk belajar agama itu dua hal ya jadi untuk belajar agama dan menghasilkan itu dua hal yang harus dimiliki yaitu zakat jadi cerdas dan zakat bersih itu maka akan menghasilkan baik ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan akan bermanfaat bagi yang lainnya itu sebagian yang ingin saya nasihatkan kepada antemu semuanya dan mudah-mudahan dan nasihatnya juga kembalinya akan kepada antemu semuanya dan kalau kemudian umat merasakan manfaatnya itu pun akhirnya juga sebagai tambahan bagi antemu semuanya jadi marilah kita bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah dan kalau kita lanjutkan selamat menikmati pada istirahat dalam 10 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati